Intro Hai guys, kembali lagi di channel Kembali kita akan react Oke, ini edisi P.O.B Ini janji kami kemarin Untuk kita react P.O.B bersama Govar Durasi ya Durasinya ini, ini podcast terpanjang sih Dua jam lebih Coba kita akan react guys ya Oke, kita akan ngobrol Mungkin akan mengetahui juga Lebih dalem mengenai P.O.B Dua jam loh nih Lumayan panjang Semoga teman-teman yang nonton dan yang suka nge-P.O.B Nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini Aktifkan loncengnya Ini dia Kok jilbab begini? Kok jilbab metal? Susah ini Ngobrol bareng musisi Govarman sewakir balik lagi di Ngobrol bareng musisi Kalau sebelum ada Firza Terus ada Rocket Rockers Terus ada Enda & Resa Wah sekarang ini ada Ini dari jauh-jauh nih Dari Garut di Singajaya Ada Voice of Baceprot Ada Marsha Ada Siti Ada Widi Asol Emang kasih lo dateng lo Tapi kan sekarang udah gak di Garut ya? Enggak Itu di berapa bulan sih sih? Udah tujuh bulan lah Tujuh bulan? Hampir Hampir tujuh bulan Berarti selama pandemi di Jakarta dong? Iya Oh Tinggal di mana? Mesan Minggu Mesan Minggu Nah deket ya? Iya Oh oke Nah kalau di Garut itu Berarti terakhir itu ke Garut balik apa? Mas mau tonton Dia semper terakhir Enggak dicariin apa sama ibu Kalian sama orang tua? Anak Ini video call terus siap hari loh Biasa nyariin papa apa? Mama Mama Biasanya ngapain itu? Udah makan belum gitu? Karena mama kan Aku anak bungsu Yang terakhir Jadi di rumah tuh pas ada aku tuh Kayak ada yang kosong Makanya tiap hari Yang kosong Biasanya kalian yang paling kecil tuh Yang paling sering Yang paling sering dimanjai Mama yang dibawelin biasanya Iya Berman keluarga Itu bungsu semua? Iya Dan kalian tuh di Garut itu Satu sekolah ya? Iya Di Mantra Sasanawiyah Di sesuatu kemen sih gini ya? Apa itu mah? NTS Al-Bakyatul Soliha Bakyatul Soliha Berarti sekarang udah lulus? Udah Udah lulus SMK SMK ya? Iya Wih Kalian kalian tahun berapa sih? Aku sama Marsha 2000 2001 tapi akhir Lulus satu akhir terakhir? Oh beda tiga tahun kita ya? Apa sih? Aku 2004 Cokal ya? Tua anakku dulu Nggak aku 2001 Lulus SMK nya Oh Oh iya Nah ini voice of Baceprot Pertama kali gue lihat itu di Twitter Gara-gara salah satu Basis terlama Dunia Red Hot Chili Peppers Flera ini tiba-tiba Nge-tweet Dan Penasaran sama Voice of Baceprot Iya Itu pas kalian lagi nge-post apa sih waktu itu? Lagu kita Yang mana tuh? School Revolution Nggak Ada si satu lagu tapi itu belum Belum rilis Jadi kita iseng-iseng aja Di studio Malahan suaranya juga noise Banget itu Pokoknya itu Nggak inilah Ngerukamnya gimana? Pake apa? Pakai emon doang? Iya Ya Ya Jadi Angkat aja live aja gitu? Iya Asikasihkan aja sih Itu iseng Oh Jadi Supaya biar lagunya Nggak lupa Gitu aja Oh Latiya Terus di-upload Tiba-tiba banyak yang repost Tiba-tiba dia ikutan Penasaran tuh Iya Sama Tomorello Dari Resigate the Machine Ega Dan Kalau Tomorello sih udah dua kali Udah dua kali dia? 2017 dia sekali Gokil Gokil 2017 pertama kali Tomorello tuh Nge-tweet soal apa? Balus apa? Waktu kita nge-cover lagunya dia di event Suatu event di Garut Kita nge-cover lagunya yang judulnya Guerilla Radio Guerilla Radio Terus kan ramai itu Di depan ada yang mau segeranya Iya 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 Dia kayaknya Ya mungkin Ini aneh sih Kok jadi jelek mungkin lagunya Itu total Diubah semua Pasangan kita Oke Terus di-cover Di-upload Di-repost Itu kita belum aktif di Twitter sih Ini polo Apakah gimana sih? Kalau di social media Ganti-nya 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 paswati masing-masing Iya Passwordnya apa? Boleh dikasih tau kan? Jangan dong Jangan dong Pada gilaan nih Banyak Banyak Jangan Terus Garut Singajaya Itu letaknya di mana sih? Berarti kalau dari Indomaret Terus mana? Ini bukan karena Dari Singajaya Gua minum Singajaya Tapi emang Gua suka sama birnya Setemah soalnya Kita ngomongin soal Raja di rumah Masing-masing Nah Garut itu kan Iya apa namanya Tahun kemarin Gua tuh sempet Pengen ngundang dia Untuk video call-an Terus tayangan di Youtube Terus kata mereka Gak bisa Gak ada sinyal Beneran gak ada sinyal Iya Jadi kalau Misal mau video call kayak gitu Ya kan sinyalnya harus stabil kan Kita harus Diam di tempat yang Ada itunya Apa sih? Tower Menara Menara Cuma kalau kayak Video call Video call Susah Masih ibu yang ada video call Bagi apa dia? Aku kan di deket rumah Ada menara F Oh Sudet Sudah 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 Ini dong Si Widi dong Susah Widi Rumahnya Sinyal Susah Yang paling susah Dia Dia Kenapa Susah Turun Kalau dia naik ke atasnya tuh lutut tuh Beradu sama dia Oh jadi tiap sekolah apa Paling jauh berarti lu rumahnya Marissa Paling naik gitu ya Berarti paling di bawah tuh siapa Siti atau Widi 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 Makanya sinyal gampang ya Iya Susah Sinyal Jadi kalau misalnya Ngakal ini Kesetet dulu tuh Jadi Kalau misal ada Kayak penting kayak gitu Turun dulu ke rumah Siti Oh Aku turun dulu ke rumah Siti Berapa kilometer ya? Gampang Jadi gampang Ngetrail Oh Ngetrail gitu Oh ngetrail gitu Ngetrail gitu Dari atas Dari kebonteng Tenggit 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 Sekolah gitu kan Pertama Ini kalau gak salah ya Setau gue Kalian itu dari masing Benar Belajar alatnya Oh iya Kalau belajar alat Itu dari teater sebenarnya Dari teater Jadi teater tuh punya alat Teater kan suka bikin drama musikal Nah disitu tuh alat-alat musik tuh gak kepake Gitar Sedalam macem tuh bertumpuk gitu aja Ada drum juga? Enggak Itu drum Bekas marching band Oh bekas marching band Dirakit lagi Dirakit tapi mirip Tapi posisinya tuh beda om Jadi bass drum Di tangan kiri Aduh dipanggil om gue Harusnya apa sih? Gue far aja Om Jadi gimana Jadi high hatnya tuh di kaki Bass drum Di tangan kiri Snare tangan kanan Cak 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 Kebalik ya Bass drum Bass drum Pake apa? Bass drum tuh pake yang Yang gudu yung Ditaruh di tangan kiri Terus high hatnya tuh Ditaliin pake rapia Ditaliin di bawah Terus aku injek Jadi cak 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 Untuk pedalnya Pedal drum Kan ini pedal Oh pedalnya pake tangan Oh nah snarnya Oh sini Oh jadi kayak pengamen ya Iya kan Yang ada ini apa namanya Bass drumnya pake ini gitu Simbal apa simbal? Terus ini ada Tom Terus Tom itu kan ada Buat yang kesini apa sih? Yang digantung kesini Nah yang buat gantung itu Dipake buat naro simbal Jadi chest Tunggu tunggu Diajarin sama Abah Om si Abah Sama Abah Jadi Abah ini adalah Guru di Madrasa kalian ya? Guru apa sih? Guru BKBK Bimbingan counseling? Iya Oh diajarin sama Abah? Iya Oke Pertama kali tuh Pertama kali terus Si Abah juga main drama? Apa emang drama? Si Abah dulunya ngeband Oh ngeband Cuman yang terkenal Cuman yang terkenal Jadi sih Abisinya Abisinya disalunya Ben apaan dulu? Ben apaan sih? Namanya Kau Ben Kumaha gue aja Gimana gue aja Gitu Si Abah punya lagu dulu? Dalamat pagi Abah Bukan Kamu ois Bukan juga Mapa Bukan ya Nah si Abah ini adalah mentor kalian Bisa dibilang Oke Kalau Widi Belajar bass dari mana? Dari Abah juga Abah jago banget Semuanya Abah bisa bass Bisa drum Belajarnya gimana? Aku pake gitar bolong Terus perform 17 Agustusan Aku mainnya main bass gini Tapi pake gitar bolong Senarnya cuman Kan bass cuman 4 Jadi kalau misalnya Dua senar bawah diilangin Gak diilangin Gak dimainin Emang putus aja Emang putus aja gitu? Bayangkan lah Emang putus aja Lagi perform di 17 Agustus ya Ya maksudnya Kalau bolong ya putus ya Beli baru ya Ini gak Sekolahnya pun Ngebiarin loh Ini kan lagi event ya Ada event 17 Lebih gak ngerti juga Sepertinya Sudah bodo amat ya Oh oke Pertama kali perform 17 Agustus sama mereka Awalnya sih aku sama Siti itu murid baru Murid baru dia Di band ini Oh Jadi berdua deh Widi sama Marsha Main bass nih Pake gitar kopong Enggak Jadi gitar Gitar dua Dulu Oh Gitar dua Bawain lagu Oh Maher Zen Gue banget itu Pas lagu main gitar B2 Pengunggungan Tuhan Berikan Berikan Oh iya Akhirnya beralih ke bass Tuh gimana Pas Mau Apa sih Pas putus Sunarnya Di beli Sekalian Abah Abah Sampai kepala sekolah Itu beli alat musik Beli drum Sama beli bass Oh dimodalin Abah Bahasa Bahasa Beneran Kalau sekolah Kepala sekolah Abah yang ngajuin Si Abah tuh Ngelobi kepala sekolah Gimana Ya ayah budak Ya gue ngeband Gitu Atau gimana Jadi itu karena Katanya Kan mau tampil Masa Masih pake gitar Itu kan malu Malu Skuter kopong Kutus Kita beli Beli aja Alat Alat yang beneran Hamin Lima Itu beli Dia nangis Seren banget Merasa diskriminasi Kalau yang dibeliin 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 Terus pas Kata Abah Cobain Terus Satu sekolah Liatin Aku Ini Posisinya Bass drum Di kaki Hayat Di tangan Terus Beda banget Posisinya Yang biasa Hayat Di kaki Bass drum Di tangan Kiri Terus Aku Bang Aku mau pake Drum Yang itu Aja Yang bekas Mercing Ya Elah Akhirnya pake Itu Pakai Yang drum Asli Dan masih Pakai Akhirnya Aku latihan Latihan Dulu Wih Gila Berarti Kalau Kan Bass dulu Yang dibeli Itu Lima Aris Sebelumnya Berarti Drum Itu Yang Entah Empat Teri Sebelumnya Kan Yang Dijedra Itu Dia Wajib Biasanya Bayangkan Biasanya Kik Itu Di tangan Kanan Ini Pindah Berubah Berubah Iya Dan Itu Ya Buatlah H-3 Bayangkan H-3 Wajib Sudah Yang Kita Sudah Pahami Ini Malah Tiba Berubah Lagi Oh Itu Lagu Apa Dulu Tadi Bawa Yang Pertama Kali Sama Kalian Lagu Kita Sama Ada Lagunya Link Oh Yang Mana Widi Udah Dapet Bas Ingat Bas Merk Apa Yang Berdiri Sekolah Ingat Apa Rockwell Oke Nah Pertama Kali Main Bas Tuh Kan Beda Dari Gitar Yang Kopong Ke Gede 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 Pasti Sakit Sakit Jari Pasti Emang Om Aku Tuh Om Lagi Iya Om Lagi Disini Itu Dua Jadi Mandung Mandung Busuk Sampai Sampai Hitam Jadi Segini Sampai Sama Mama Juga Dimarahin Kamu Ngapain Sih Main Kaya Gitu Lihat Tangannya Jadi Kaya Gitu Jadi Gak Bisa Makan Kan Tangan Kan Jadi Gak Bisa Makan Sendok Makannya Gitu Biasa Kan Enak Pake Tangga Gak 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 Pake Cabai Gak Enak Itu Pesan Pesan Sik Lihat Lo Sik Pesan Pesan Sik Terima kasih telah menonton!